Gimana sih secara hukum kita melihat apa saja yang perlu dibahas dalam bisnis partnership? Hey, halo Pak Adis. Hai, Pak Adis. Apa kabar? Luar biasa nih. Halo, halo. Baik, 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 Pak. Oke, teman-teman. Kita mulai aja. Tidak usah berlama-lama lagi. Selamat malam. Selamat datang Pak Adis di sini. Kemudian, selamat malam juga buat teman-teman. Thank you so much. Sudah meluangkan waktunya untuk belajar tentang bisnis partnership. Luar biasa teman-teman di sini semuanya. So, pada malam hari ini kita akan membahas bersama Pak Adis yaitu tentang bisnis partnership. Gimana yang sudah saya sebutkan tadi. Gimana sih secara hukum kita melihat apa saja yang perlu dibahas dalam bisnis partnership? Apa saja yang perlu ditulis dalam agreement dan sebagainya? Kurang lebih seperti itu. Benar ya Pak Adis ya? Kita akan membahas itu. Yes, betul. So, seperti yang saya sebutkan tadi, Pak Adis adalah founder dari CHP Law. Ya, jadi luar biasa banget hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi kepada teman-teman semua di sini. Oke, gak usah berlama-lama lagi nih. Kayaknya seru banget nih teman-teman udah pada hadir semua. Oke, so Pak Adis, kalau saya langsung nanya aja ya. Saya langsung nanya dalam konteks saya adalah pemula banget. Dan mewakili teman-teman di sini, itu kalau mau bikin partnership gitu ya, saya dari pemula aja ya. Kalau mau bikin partnership, ini kebanyakan audien saya itu masih benar-benar pemula banget nih. Kayak masih, bukan bisnis yang besar ya, bukan corporation terus sama corporation gitu, bukan. Tapi lebih kayak ke, ya kita bertiga lah ya, kita mau bangun bisnis gitu. Teman-teman bertiga mau bangun bisnis. Itu seberapa penting sih agreementnya dan sebagainya dan bentuknya seperti apa? Maybe bisa start dari situ dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih buat waktunya. Saya udah diundang, senangat untuk saya. Terima kasih, Pak Adini. So, begini. Memang sekarang banyak orang mau mulai bisnis baru lah ya. Kalau tadi audiensnya adalah beberapa orang yang ingin memulai bisnis, artinya ini adalah permulaan di mana kita sama-sama yuk kita bikin bisnis bareng, kita bikin company bareng gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya partnership itu ada dua. Yang pertama adalah, ya tadi, langsung bareng-bareng kita bertiga, saya Pak Adini sama siapa satu lagi gitu ya. Kita buat company and then kita atur cara mainnya seperti apa. Nah, itu untuk perusahaan yang akan kita buat nantinya. Kita harus atur itu semua aturan mainnya di dalam situ. Nanti saya akan jelaskan juga apa aja yang perlu diatur di situ. Nah, secara umum itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memang kita partnership terhadap suatu perusahaan yang memang kita lagi perlu dana gitu ya. Nah, partnernya ini adalah partner yang dia memberikan uang, investor. Tapi mereka bukan sebagai pemegang saham, kan gitu ya. Nah, ada beberapa yang tipe investor yang seperti ini. Jadi, saya akan melihat dari dua sisi. Dari sisi target company atau orang yang baru mulai atau investor. Mungkin ada dari kita audiens yang investor. Itu nggak mau langsung masuk jadi pemegang saham gitu ya. Mereka lebih pilih untuk, saya lihat dulu perusahaannya. Kenapa? Karena begitu dia masuk dalam satu perusahaan, liability dari perusahaan tersebut akan menjadi tanggung jawab dia juga sebagai pemegang saham. Jadi, kita harus tahu, kita harus check and resect apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Gitu ya. Nah, itulah perlu dilakuinya yang biasanya legal due diligence itu. Jadi, perusahaan yang memang udah eksis, ada beberapa yang startup udah mulai, lalu kita sebagai investor, taruh saya investor, saya ingin melihat apakah ini perusahaannya ke depannya akan, future akan profitable atau tidak. Nah, biasanya untuk kasih uang itu, saya harus lihat dulu apakah ini perusahaannya akan oke going concept ke depan atau tidak. gitu ya. Nah, biasanya tidak langsung saya membeli saham. Saya akan lebih kasih uang dulu. Seperti investor pinjem uang. Saya kasih pinjem uang, tapi di situ kita atur ada agreement namanya nanti akan jadi convertible loan. Nah, ini yang menarik. Nah, convertible loan itu adalah begitu saya kasih, misalnya, utang ke Pak Denny, untuk mengembangkan sebitis mata Pak Denny. Saya pinjamin misalnya 10M. Nah, saya akan dapat return of investment di situ. Tapi di dalam perjanjian saya bisa atur bahwa, in the future, dalam suatu kondisi tertentu, saya punya opsi untuk saya convert utang yang saya berikan atau investment yang saya berikan menjadi saham yang ada di perusahaan Pak Denny. Nah, ini biasanya saya protect dari sisi klien yang memang mereka mau invest. Karena kita kan nggak tahu ke depannya ini perusahaan akan sustain atau tidak. Secara garis besar seperti itu. Nah, kalau tadi mau coba untuk bikin company baru, banyak hal yang harus diperhatikan di situ. Gitu ya. Contohnya adalah mengenai siapa yang akan jadi direktur. Gitu ya. Siapa yang nanti... Bentar, saya potong sebentar. Yang tadi dulu. Yang tadi dulu. Kalau ada pertanyaan, langsung aja. Yes. Kalau tadi, kalau ada convertible loan, berarti kan sebenarnya diutangin. Ya kan? Kalau misalkan bagus, saya bisa convert itu menjadi saham. Saham. Kalau nggak bagus. Kalau nggak bagus, itu kan tetap jadi utang. Kalau company-nya tutup? Oh, ya. Artinya utang tetap harus ada utang. That's why makanya kita harus perlu tahu. Kita harus invest di situ perusahaannya ada apanya. Ada asetnya atau nggak. Nah, biasanya sebelum jadi convertible loan juga kita mau purely loan juga bisa. Nah, purely loan, tapi saya pledge sahamnya. Jadi, at the end of the day, kalau dia default, dia nggak bisa balikin utang ke saya, sahamnya udah di pledge ke saya. Saya bisa eksekusi saham tersebut yang ada di dalam company tersebut gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia tutup dan dia nggak punya aset. Nah, itu yang susah. Kan, kalau baru mulai bisa nggak punya aset. Kalau startup digital juga nggak punya aset tuh. Nah, ada caranya. Kalau untuk investor yang memang mau masuk dan dia nggak punya guarantee apa-apa terhadap si target company, karena kita tahu ini baru startup baru, ya, less than one year misalnya gitu. Kita tahu ini nggak ada. Tapi, I know the owner. Let's, for example, pada ini bikin startup, kita saya invest gitu ya. Kita saya invest. Oke, pada ini perlu berapa? 10 M saya akan invest ke Pak Denny. But, we all know, itu perusahaannya just less than one year gitu. Baru, 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 baru establish. Yang saya lakukan adalah saya minta personal guarantee dari Pak Denny. Oke. Jadi, kita bisa masukin uang, investment dalam satu agreement, and then Pak Denny mengikatkan diri as a personal, ngasih personal guarantee. So, in the event that default gitu ya, nggak bisa balikin ke saya, target company tersebut, saya tahu itu nggak ada asetnya. Yang saya sue, let's say gitu ya, saya bisa ke Pak Denny sebagai garantor. Ke harta pribadi Pak Denny. Berarti PT-nya jadi nggak PT lagi tuh, kalau kena harta pribadi tuh? Nggak terbatas, jangan beri doang, kan? Karena, karena ownernya mengikatkan diri voluntary untuk masuk ke dalam perjanjian. Menjadi garantor dari PT tersebut. Itu yang selalu, sekarang banyak bank yang minta personal guarantee terhadap suatu perusahaan, kalau mereka mau minta facility. Itu pun juga dilihat, kalau pernyataan rasio dari asetnya tidak cukup untuk loan yang akan dia ambil, rasionya, bank pasti akan minta personal guarantee. Kalau nggak cukup juga, nggak dikasih, udah selesai gitu aja ya? Nggak bisa. Oke, jadi disini, biasa saya menerima DM banyak banget orang-orang yang kayak, aku mau bisnis nggak punya modal dan sebagainya. Berarti kalau misalkan mau bisnis dan pinjem begitu aja juga, cari investor begitu aja juga, tidak semudah itu ya. Bukan cuma bisnis plan doang ya, kan berisiko juga buat para investornya yang harus dilindungi tadi kan? Betul, betul, betul. Tapi investor juga sekarang banyak yang memang dia mau cari uang, tapi dia tahu bisnis plannya bagus pada ini. In the future, bisnis plannya bagus. That's why makanya mereka tetap akan kasih uang, tapi bertahap biasanya. Ada juga agreement yang kita, kita buat gitu, tailor-made, itu ada beberapa tahap. Jadi misalnya untuk, dalam jangka waktu tertentu lah gampangnya. Keluar dulu 25%. Mereka punya kuotanya misalnya 10M, tapi saya keluarin dulu 2M, saya keluarin dulu 2M, dan saya atur stage-stage-nya. Itu juga bisa. Untuk mengurangi risiko di dalam langsung keluar semua. Pakai progress company apa? Maksudnya pakai kalau omsetnya naik sekian, tambah lagi omset naik sekian, tambah lagi... Bisa, yes, bisa begitu. Dari omset juga bisa. Kalau omsetnya tersebut segitu, oh ternyata, begitu dengan 2M, misalnya, dengan 2M, saya tahu bahwa, keuntungan dia akan meningkat, dan saya bisa dapat return investment berapa. lalu dia perlu uang lagi. Jadi memang saya tahu, ini perusahaannya growth. Berarti return on investment-nya diambil dulu, gitu ya? Yang berarti? Bisa kita lihat juga. Enggak juga. Nah, ini different. Dividend itu adalah event kita masuk jadi pemegang saham. Kita jangan kacau di situ dulu. Dividend itu adalah kita as pemegang saham. Kalau return on investment dalam suatu perjanjian kerjasama, atau pinjam-meminjam, itu namanya interest. Oke, ya, ya, paham-paham. Nah, interest-nya diambil dulu berarti. Tadi saya perlukan salah. Ininya diambil dulu, interest-nya dong. Bisa juga. Kita ambil dulu interest-nya dalam suatu waktu tertentu, dan ternyata saya tahu, dia perlu lagi. Dan saya tahu business plan-nya bagus, sesuai dengan apa yang dia forecast ke depan. Saya akan kasih tambahin lagi, tambahin lagi. Interesting. Oke, good. Kalau gitu kita lanjut, yang tadi tuh. Balik lagi tadi, yang ke mana tadi? Kalau misalkan, tipe-tipe bikin business gitu aja tadi ya. Kita, sebelum saya potong tadi. Ya, alright. Itu, itu, pertanyaannya gini, yang mudanya gini. Saya mau jelasin dulu, mungkin ada beberapa teman-teman yang, secara singkat, secara injeral, saya mau jelasin. Perjanjian itu, yang bagus itu kayak gimana? Gitu ya. Nah, ini saya mau lebih juga ke test case. Nah, ada, ada perjanjian itu secara umum, di 1320 Kawaperda, itu ada kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Nah, itu, saya jelasin singkat, yang pertama adalah, sepakat, harus sepakat dulu nih pada ini kita. Kita gak boleh dalam suatu kepaksaan. Kedua adalah kecakapan. Cakap itu apa? Cakap itu artinya, kita tidak dalam pengampuan. Maaf kata, misalnya kita ada gangguan mental, kita ada stress, dan lain sebagainya, kita enter into agreement, nah itu harus hati-hati. Dan, belum cukup umur. Nah, belum cukup umur, menurut undang-undang ada yang 21, tapi saya akan berpegang kepada undang-undang jabatan notaris, 18 tahun notaris bisa bikin akte notaris. Selanjutnya adalah suatu hal tertentu, harus jelas kita mau bikinnya apa. Yang keempat adalah, kausa yang halal. Kausa yang halal ini apa sih? Tidak boleh melanggar undang-undang. Kita gak boleh nih, Pak Denny, kita bikin agreement, untuk apa? Human trafficking ya, kita bikin. Gak bisa. Kita buat beli apa, kita jual beli apa, itu gak bisa. Nah, ini yang menarik adalah begini, ada orang yang biasanya mau invest, tapi mereka gak mau kelihatan, pakai nomini. Itu banyak tuh. Apalagi investor yang ada dari luar negeri, biasanya datang ke sini, mereka gak mau invest menjadi pemegang saham, mereka pakai orang yang Indonesia, untuk dia menjadi pemegang saham, jadi fronting. Itu mereka bikin agreement, bikin dong, shareholder agreement, artinya bikin perjanjian. Pemegang sahamnya sebetulnya, saya nih, Pak Denny hanya nomini, itu gak boleh. Jadi itu melanggar undang-undang peneraman modal. Oh, berarti gak boleh, kayak gitu kan gak boleh. Kalau biasa itu kan dipakai buat beli properti oleh BNA, gitu gimana? Iya, gak boleh. Itu dianggap itu adalah, dianggap batal demi hukum, dianggap perjanjiannya tidak pernah ada. Jadi saya kasih uang, berapa M, saya kasih kepada ini, Pak Denny, Pak Denny tolong jadi fronting ya, yang di dalam. Saya gak mau ketahuan, nama saya. Lalu, at the end, ternyata saya mau claim, di situ. Gak bisa, anggap itu perjanjiannya tidak pernah ada. So, we have to be careful on that. Interesting, yang pernah itu sering banget ya dipakai ya. Sering banget banget kan. Kenapa? Karena ada juga orang yang gak mau convert jadi foreign company di Indonesia. Mereka yang dari luar negeri, ya rata-rata kita tahu, kita terima foreign investment. Ada beberapa foreign investment yang mereka terbatas di Indonesia. Untuk dia mau invest di startup, misalnya di sini, tapi terbatas. Ada limitation ya. Mana yang terbuka, mana yang enggak, mana yang dengan batasan, mana yang enggak. Akhirnya mereka pakai fronting, supaya tetap orang Indonesia dan jadi local company. Nah, saya mau kasih tahu ke audience yang ada di sini, bahwa itu enggak boleh. Affording ke undang-undang penanaman modal. Nah, itu melanggar syarat objektif dalam perjanjian tadi. Itu dianggap tidak pernah ada. Itu batal demi hukum. Wah, menarik. Nah, lagi tentang umur. Tentang umur, itu kan 18 tahun, oke. Kalau sekarang, zaman sekarang, ada anak usia 16 tahun, pengen bikin bisnis, dan udah menerima, you know, jadi content creator misalnya, kemudian sudah menerima ini, apa, sudah menerima income, sudah juara, sudah, dia harus punya partner kan. Nah, itu gimana tuh, kalau misalkan umur 16 gitu? That's a good question. Itu banyak, Pak. Justru malah sekarang, saya melihat orang umur 15 tahun, mereka udah punya bisnis. Makanya, gitu. Nah, makanya harus hati-hati. Jadi, misalnya Pak Deli nanti akan dapat partner umur 15 tahun. He's really brilliant. Dia punya ide bisnis yang luar biasa, and then, yuk kita bikin agreement gitu ya. Nah, itu, kalau dia masih 15 tahun, itu dia belum cakap. Artinya, yang bisa mewakili dia adalah orang tuanya. Atau walinya. In the event orang tuanya sudah meninggal, harus ada penetapan pengadilan, siapa yang jadi walinya dia. Itulah yang enter into agreement. Gitu ya. Makanya that's why, dalam bisnis partner, saya akan selalu saranin ke beberapa teman-teman yang nanya ke saya, mendingan better kita ke notaris. Jadi, bikin akte notaril aja, dibanding akte bawah tangan. Nah, akte bawah tangan itu yang kita bikin biasa, perjanjian bawah tangan, sorry, perjanjian bawah tangan yang kita bikin biasa, kita ketik tanda tangan, itu tetap memiliki kekuatan hukum. Cuman, saya selalu saranin better ke notaris lah. Kenapa? Karena kedudukan hukum dari masing-masing pihak yang di dalam situ, itu udah nggak perlu dilakukan lagi, karena yang akan ngecek notarisnya. Gitu ya. So, bikin aja akte notaril untuk perjanjian partnership. Mau shareholder agreement, mau investment, partnership tadi saya bilang ada beberapa ya. Ada yang mau jadi pemegang saham, masuk dalam perusahaan, atau enggak. Nah, itulah yang perlu diwaspadai. Nah, karena tadi juga, kalau misalnya ternyata pada ini, kerjasama dengan orang umur 15 tahun, itu melanggar, apa namanya, syarat subjektif. Jadi, itu dapat dibatalkan di pengadilan. Wow. Oke. Tapi kalau nggak ada isu, ya nggak ada yang tahu gitu doang ya. Tapi nggak bisa bikin PT ya? Nggak bisa. Nah, kalau bikin PT kan harus ke notaris. Menurut jabatan notaris, saya lupa undang-undang nomor berapa. Tapi undang-undang jabatan notaris, itu 18 tahun. Mereka bisa menghadap notaris. Kalau mereka belum 18 tahun, itu tetap diwakili sama, apa namanya, walinya. Nah, tapi sekarang gini bertanya. Kan sekarang, peraturan untuk orang bisa punya KTP kan 17 tahun. Jadi, praktik-paktiknya sih, selama udah ada KTP, bisa ditunjukkan 17 tahun sih, fine sih. Notarisnya pasti akan terima. I see. I see. Nah, tadi kan ada Pak Ades sempat menyebutkan, ada tanda tangan, kekuatan tanda tangan. Nah, jadi penasaran nih, seberapa kuat tanda tangan biasa, materai, notaris gitu. Kapan kita pakainya nih? Kapan tanda tangan biasa cukup? Kapan materai? Kapan notaris? Oke, gini. Saya mau jelasin gini. Nah, begitu di notaris, saya bisa bilang, kalau di notaris itu, tugas notaris harus mengecek benar-benar kedudukan hukum dari orang yang enter into agreement. Nah, biasanya ada orang yang tanda tangan biasa. Saya kasih contoh supaya mudah. Orang, ini ada di teman BNI yang ditanya ke saya nih. Saya tanda tangan itu kok yang tanda tangan manajernya gitu Pak? Gimana? Nah, dalam agreement itu bahwanya yang tanda tangan manajernya gitu. Nah, menurut undang-undang perseroan terbatas, yang berhak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, adalah direksi. Nah, direksi itu bukan serta merta itu direktur, harus dilihat juga anggaran dasarnya. yang berhak mewakili direksi di anggaran dasarnya itu satu direktur atau dua direktur. Ya, we have to check. Nah, pertanyaannya tadi, keabsahannya gimana? Kalau, kita ngomong B2B ya Pak Denny ya, di notaris itu, notaris akan ngecek semua keabsahannya itu. Nah, kalau kita secara pribadi, kita nggak tahu, nah, ini juga saya kasih tahu ke audiens gitu ya, begitu kita mau engage, atau investor kita adalah PT, kita harus lihat, apakah PT yang mau invest di perusahaan startup kita, gitu ya, misalnya ada orang perorangan, bisa Pak Denny mau invest, bisa juga yang mau invest di perusahaan startup saya ini PT. Nah, kita harus lihat, apakah si PT tersebut, dia sudah memiliki rups atau tidak untuk dia menjadi pemegang sahan dalam PT-nya saya. Nah, we have to check, kalau kita nggak pakai notaris, itu, udah deh, mendingan pakai notaris. Nah, notaris itu akan cek tuh, anggaran dasarnya dia boleh nggak, udah ada rupsnya belum, yang menyetujui nggak, gitu, ada persetujuan komisarisnya nggak, nah, itu notaris yang menentukan. Nah, pertanyaan apa ini, pertanyaan tadi pada ini, saya mau lanjutkan, lebih ke kekuatannya di mana? Ya, lebih, saya bisa bilang, lebih kuat secara pembuktian, kalau nanti di kemudian hari, ada dispute, dan kita harus ke pengadilan. Kita tidak perlu lagi bertengkar, atau mempermasalahkan, menyengai kedudukan hukum, dan legal standing dari masing-masing pihak, yang enter into agreement. Karena bentuknya udah akta notari, itu kita nggak perlu mempermasalahkan lagi, bahwa pasti itu valid. Nah, jadi secara pembuktian, akta notari akan lebih kuat. Nah, materai sama tantangan biasa? Materai itu lebih ke, bukan berarti nggak ada materai, itu nggak mengikat, Pak. Materai itu kan ada undang-undang, di mana kita harus bayar pajak aja, ke negara. Jadi secara kedudukan hukum, saya bilang itu tetap mengikat. Dengan tidak adanya materai, nggak bisa itu menghilangkan, menghilangkan, menghilangkan hak dan kewajiban para pihak, itu nggak. Tapi better pakai materai, kalau mau bawa tangan. Better pakai materai lebih kuat, daripada tangan biasa, gitu? Iya. Di luar negeri, Pak, nggak ada yang pakai materai, Pak. Terus kenapa Indonesia masih pakai materai, ya? Iya. Di luar negeri, nggak pakai materai mereka. Mereka hanya pakai company stand aja. Interesting. Oke, 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 oke. Oke, so kita lanjut ke yang pertanyaan berikutnya sih, yang tadi. Jadi, kalau misalkan kita bikin perjanjian partnership, apa aja sih yang harus dipahas? Kan bingung taunya kira modal-modal, udah, ini, 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 pertanyaan yang langsung ketujuan. That's good. Jadi, yang harus diatur, yang pertama adalah, kalau kita mau partnership, mau bikin perusahaan startup baru, artinya kita bikin shareholder agreement. Ada empat shareholder, gitu ya, biasanya kita harus atur apa yang ada di dalam situ. Yang in general dan penting, yang tidak boleh luput adalah, pertama, siapa yang mau jadi direksi? Siapa yang, siapa yang dari, biasanya dari empat ini akan pengen jadi direksi. Siapa yang jadi direktur utama, siapa yang jadi, direksi ini banyak ya, artinya mewakili direktur di dalamnya, consist of, direktur utama, direktur operasional, direktur finance, segala yang sebagainya. Ya, itu. Yang pertama, biasanya diatur dalam shareholder agreement. Yang kedua adalah, right of first refusal. Artinya, hak menolak terlebih dahulu atau hak untuk memiliki saham terlebih dahulu, preemptive rights. Jadi, misalnya kita berempat tadi ya, begitu ada, gambarnya gini, begitu ada perusahaan tersebut mau menerbitkan saham baru, yang ditawarin duluan adalah si pemegang saham yang ada di sini dulu, si empat ini dulu. Jadi, nggak bisa ditawarin, orang lain tiba-tiba masuk. Harus dikasih right of first refusal terlebih dahulu. Begitu juga dengan kalau ada yang mau bail out. Kalau ada yang mau keluar, misalnya. Ada yang mau keluar, oke, saya mau keluar, ini saya mau jual ya langsung ke siapa. Nggak bisa. di undang-undang PT harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain. Tujuannya apa? Ya, supaya kita tahu siapa yang akan di situ. Belum tentu kita mau. Nah, itu harus diatur di situ. Nah, lalu dividen yang harus diatur. Nah, dividen ini juga diatur. Kalau mau keluar, dijual ke dalam dan masih nggak ada duitnya semua untuk beli sahamnya, gimana? Baru bisa keluar. Jadi, right of first refusal itu dikasih, ini saya mau beli sekian dengan harga sekian valuasi ya. Artinya, jangan juga ada yang right of first refusal valuasinya dinaikin 10 kali lipat supaya orang nggak bisa beli. Nggak bisa gitu juga. Harus ada valuasinya. Nah, kalau memang bisa juga dalam certain time, gitu ya, dikasih tahu, oke nggak mau. harus right of first refusal harus dalam bentuk tertulis dan terbukti bahwa itu sudah terdeliver dalam jangka waktu biasanya normalnya 14 sampai 30 hari. Saya mau tawarin. Tolong, bukan transaksinya ya, artinya apa ya, kemauan lah. willingness kalian tolong kasih tertulis. Saya mau jual ini kepada ini 14 hari, saya kasih waktu. Misalnya 30 hari. Tolong kasih letter of interest lah, gitu ya. Nanti mengenai pengaturan transaksinya kita bisa atur letter on. Nah, biasanya begitu. Oke. Nah, kalau yang dalam tadi nggak bisa beli, ditawarkan keluar, tapi yang dalam nggak suka gimana sama orangnya, dia bisa nolak? Atau gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa nolak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena kan kalau kita mau jual saham keluar dulu, itu kan harus, kita harus persetujuan pemegang saham dulu, kan? Gitu loh. Nah, disitulah kita masuk net offers refusal, gitu. Nah, maksud saya, kalau yang mau keluar ini, nggak bisa dicepit, kan? Maksudnya, ini nggak mau beli, tapi yang di luar tidak mau diterima, gitu, orangnya, gitu? Nggak, dia mau nggak mau, Pak, dia tetap masuk, dia juga pemegang saham. Mau nggak diterima pun, dia tetap berhak. atas dividen, dia berhak atas laporan keuangan, dan lain sebagainya. Berarti tetap aja, orang yang mau keluar ini, tetap bisa keluar ya, kalau misalkan ini ya, tadi ya, nggak bisa di-force gitu. Oke, oke, lanjut-lanjut tadi. Oke, selanjutnya ini dividen, yang harus diatur. dividen. Yang diatur adalah dividen. Nah, dividen itu diatur dalam jangka waktu tertentu, apakah dividen itu mau dibagi, atau untuk diteruskan sebagai pengembangan usaha. Nah, itu harus disepakati, biar nggak ribut. Nanti ada yang, kalau kita nggak bikin kayak gitu, nggak diatur di, nggak diatur dari awal, sebelum itu PT. Ada itu banyak loh, yang kayak gitu loh. Iya, bener. Kita win-win-win, setahun, dua tahun, untung gitu. Tapi kita udah sepakati, bahwa ini harus digunakan untuk expand. Buka cabang, pilih aset, dan lain sebagainya. Ada misalnya dari 4-4 lagi, pembangunan sahamnya, misalnya 4 atau 5. Oh, gue nggak mau dong, gue maunya dibagi dong, udah untung gede. makanya desulnya disepakati dulu. Biasanya kan kalau awal masih mesra nih semuanya nih. Oh, oke. Masih mesra. Kalau misalnya udah gede, udah apa? Wah, kalau udah ribut, susah kalau nggak diatur dari awal. Nah, lalu juga ada yang namanya klasifikasi saham juga bisa diatur. Tapi ini lebih advance lah. Artinya saya mau kasih tau aja, klasifikasi saham itu ada yang saham dengan hak suara, ada yang tidak dengan hak suara, ada saham seri A, seri B. Tapi itu saya nggak mau jelasin, itu nanti ribet. Gitu ya. Kalau saham kosong gimana? Agreementnya gimana? Kalau sahamnya kosong gitu? Maksudnya sahamnya kosong gitu? Seri A, seri B. Seri kosong dulu. Enggak lah, artinya ya itu nggak lansim lah, Pak. Artinya ya... Nggak bisa? Nggak, tapi... Nggak, maksudnya yang saham kosong maksudnya Pak Denny itu gimana nih? Saham kosong. Gimana cara... Kenapa? Saham kosong itu artinya apa? Dia nggak store modal gitu. Dia nggak store modal, tapi dia setelah performasinya bagus, dia dikasih saham. 10% lah gitu misalkan. Oh iya, oh iya nggak apa-apa. Oh tetap bisa, tetap bisa. Nggak apa-apa. Oke. Dia tetap punya hak suara. Dia tetap punya hak suara. Selama tidak diatur klasifikasinya di awal, begitu dia dikasih saham, lalu bikin perjanjian di situ juga bisa. Nggak apa-apa ya, di tengah-tengah gitu-gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti misalnya di tengah nggak apa-apa. Misalnya kamu masuk nih gitu ya, kita kasih saham nih, cuman sahamnya kita klasifikasinya bahwa kamu nggak punya hak suara misalnya. Bisa juga. Oke. Nah, sekarang, kalau misalnya nih, berikutnya, udah kerja sama nih, kemudian berdua gitu ya, berdua partner gitu kan, si partnernya meninggal gitu gimana? Oke. Nah, that's a good question. Itu banyak terjadi. Nah, kalau partnernya meninggal, tergantung. Ini partnernya dalam bentuk memegang saham berarti ya? Oh iya dong. Iya, partner. Iya, oke. Partnership berarti dalam bentuk pemegang saham gitu ya. Nah, kalau partner dalam memegang saham, kalau meninggal dulunya artinya jadi pemegang saham di situ adalah ahli warisnya. Nah, ahli warisnya itu harus diatur, kalau misalnya yang, secara umum aja lah ya, itu harus ada surat keterangan mewaris gitu ya. Lalu dibuatkan akte akte waris gitu. Siapa yang menjadi ahli waris di situ? Nah, nanti itu di situ dia berhak untuk dia minta rups untuk nanti dibalik nama di situ. Nah, itu notaris biasanya yang ngurusin semua. Jadi, pemegang sahamnya adalah... Sebenarnya, itu dibuatnya kapan? Itu tadi, perjanjian tadi, ahli waris itu dibuatnya kapan? Oh, enggak. Itu enggak perlu dibuat. Misalnya dalam hal meninggal itu, itu udah automatically, itu udah hukum perdata. Jadi, enggak diatur pun, itu udah akan begitu aturan mainnya gitu ya. Jadi, tadi kalau misalnya, perlu enggak sih diatur dalam perjanjian pemegang saham kalau meninggal itu gimana? Nah, itu sebetulnya udah diatur automatically sama undang-undang kapan perdata. Jadi, ahli warisnya lah yang akan menjadi pemegang saham di situ. Nah, biasanya, karena dia enggak ngerti how to operate dan lain sebagainya, inilah yang digunakan tadi. Saya bilang, ngomong sama pemegang saham yang lainnya sebagai ahli waris, ini saya tawarin untuk belilah saham saya. Biasanya begitu. Karena dia enggak mau jadi pemegang saham di situ. Biasanya begitu. Kalau misalkan, ahli warisnya adalah istri, tetapi ada perjanjian peranikah. Enggak masalah. Maksudnya perjanjian peranikahnya? Yang biasa, pisah harta dan sebagainya gitu. Prenuptial agreement kayak begitu, enggak ada urusannya. Itu kan waris meninggal, Pak. Bukan pemisahan harta ketika kita melakukan melakukan tindakan hukum atau kita kena su, gitu. Enggak kalau dia, itu tetap ini sih, Pak. Tetap, apa namanya, ahli warisnya tetap. Tetap ke istri, gitu enggak? Enggak masalah ya? Tetap ke istri, Pak Tika? Iya, iya. Tentu gitu. Saya jadi, saya jadi tertrigger tadi ketika Pak Adis bilang, kena su, gitu ya. Oke, kena su, kena urusan, kena personal guarantee, kena harta pribadi, si suaminya, begitu tahu dia kena urusan kayak begitu, karena dia punya perjanjian pranikah, semua asetnya dipindahin ke istri, gimana? Nah, pada saat dia kena su, ya? Iya. Dia tahu lah, oh, aduh, ini kena masalah, nih. Asetnya semua dipindahin ke istri semua. Hukumnya berhenti, kan? That's a good question. Itu, selama kita bisa membuktikan jangka waktu di KUA Perdata, kalau enggak aset. Ini namanya adalah Axio Pauliana. Selama kita bisa membuktikan dalam jangka waktu satu tahun ke depan, dia tahu nih ada legal sue nih, dia langsung alihkan semuanya, alihkan hartanya, selama saya bisa membuktikan itu, saya bisa batalin tindakan itu. Oke, jadi dia ketika tahu kayak begitu, berarti secara hukum, apa tindakan dia memindahkan itu bisa dibalikin begitu? Bisa dibatalkan. Kita bisa minta pembatalkan, pembatalan ke pengadilan, selama saya tahu ya, bahwa itu tidak ada rumah, misalnya saya tahu aset personal guarantee-nya adalah miliknya Pak Denny, Pak Denny adalah mengikatkan diri dalam suatu agreement, hutang-hutang dalam PT, misalnya. Saya tahu, saya suruh Pak Denny, perusahaan itu, dan Pak Denny sebagai garantor, karena tahu, ini sudah pasti nih, saya harus bayar. Saya pindah-pindahin semua ke istri. Selama saya bisa membuktikan, itu namanya Axio Pauliana. Ya, ya. Nah, Axio Pauliana itu, saya bisa membatalkan tindakan Pak Denny itu mengalihkan kepada istri, kepada anak, dan lain sebagainya, saya bisa batalkan itu. Itu bisa ya, kayak gitu ya? Bisa. Namanya Axio Pauliana. Dan itu, berbicara yang dilakukan. Itu biasanya yang terjadi, terjadi di perusahaan atau pribadi yang dipilotkan. Nah, karena, wah, gue udah tahu nih, gue mau dihasilkan pil, tapi gue pindahin cepat-cepat nih. Oke, interesting ya. Interesting, interesting. Itu bisa dibatalkan. Itu, 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 itu melindungi hak-hak para kreditornya. Hukum kita mengatur itu. Dan saya tinggal minta pembatalan ke pengadilan. Dan itu bisa dilakukan. Selama saya ada buktinya, oh, ini saya adalah kebuatan hukum, dia menjadi personal garantor dalam perkara ini, dan dia mengalihkan hak-haknya, dan sekarang apalagi putusan pengadilan terhadap dia, menang. Wah, saya bisa gampang kebatalin. Kalau duitnya, kalau duitnya di istrinya udah dipakai, gitu. Utang. Apa tuh? Nah, nah, ini, 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 ini ada yang terjadi juga, ini terjadi juga Pak Denny. Nah, ini, ini lebih atas, Pak Denny, pertanyaannya ini luar biasa nih. Jadi gini, begitu dialihkan ke istri gitu ya, ya, lalu istri jual lagi cepat-cepat. Lalu setelah dijual, istrinya dijual, misalnya gini, gampangnya gini. Pak Denny saya suruh. asetnya dijual, Pak. Bukan, bukan, saya suruh Pak Denny, sebagai pengelola garantor, dialihin ke istri. Kan ada perjalanan kawin. Dialihinlah semua ke istri. Istri dijual ke Mister Budi, misalnya gitu. Nah, sama Mister Budi ini, aset istrinya dijual, yang dialihkan tadi, dijual ke Mister Budi, misalnya. Oke. Nah, Mister Budi ini, asetnya dijadikan jaminan di bank. Nah, itu repot. Nah, 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 mundurin pelan-pelan gak gitu, di cancel banknya? Gak ada, ada, ada pihak ketiga yang dilindungi. Artinya dia gak tahu bahwa itu sebetulnya dari hasil pengalihan suatu aset, karena ada tindakan menghilangkan kewajiban atau menghilangkan eksekusi. Terus, siapa? Akhirnya kayak gitu, kenanya dimana tuh? Istrinya kena? Atau? Enggak, susah. Itu kan tetap di ranah perdata ya, gitu ya. Jadi artinya, kalau udah kayak gitu, udah berat. Tapi ya sebenarnya proses itu, ya bisa cepat, bisa enggak gitu. Tapi biasanya kalau misalnya dalam suatu proses, apa namanya, gugatan perdata, ya harus tahu apakah itu dialihkan atau enggak. Nah, kalau di proses kepailitan yang dialih-aliin hartanya, itu pengurusnya biasanya, atau kuratornya, kalau pahit, kalau PKPU pengurusnya, dia harus cepat tuh, ngamanin aset-asetnya. Ini Pak, Pak Vio bilang ini, dalam dan rumit seru, berasa nonton law school di dalam. Kalau tamunya Pak Adi, saya langsung rum. Tapi Pak Adi ini, pertanyaannya kritis banget ini, bener-bener dikenauan nih, waduh, sense of disease-nya luar biasa nih. Saya diundang-undang ini, pertanyaannya kayak gini. Jadi, advance nih penjelasan saya, jadi advance, langsung ke practical nih. Tapi, tapi it's fun, and I'm happy to answer. Oke, ini dari Bu Fani ya, bener-bener banyak yang enggak paham. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, juga boleh ditanyakan di kolom chat ya. Kita lanjut dulu tadi, kalau misalkan meninggal, kalau force mayor gitu, misalkan. Alright, that's a good question also. Nah, force mayernya dalam suatu perjanjian, nah ini banyak banget yang terjadi sekarang nih. Banyak nanya-nanya ke saya, ini virus corona, ini wabah. Ini kan memang outbreak gitu ya. Itu kan diumumkan sama Jokowi, apalagi kita enggak boleh beraktifitas, artinya banyak disitu. Nah, ini sekarang setelah kita mulai beraktifitas seperti biasa, nah ini kantor saya lumayan banyak demand nih, restructuring dan lain sebagainya, gugat-menggugat banyak nih Pak. Nah, rata-rata biasanya menggunakan force major sebagai tameng untuk menghilangkan kewajiban. Nah, saya jelasin dulu. Force major ini, in general, dibagi menjadi dua. Yaitu force major yang absolut dan relatif. Apa sih bedanya? Force major yang absolut adalah ketika, dalam suatu kejadian tertentu. Force major adalah, gini, saya jelasin dulu ya, force major adalah suatu keadaan di mana di luar kekuasaan kita terjadi, di luar kendak lah, intinya gitu ya. Nah, force major yang absolut tadi, itu adalah musnahnya barang yang diperjanjikan misalnya. Saya kasih contoh aja. Kita jual-beli rumah misalnya, Pak Denny, Pak Denny nanti, saya DP dulu ya, misalnya gitu ya. DP berapa gitu ya, yaudah 25 persen misalnya gitu. Saya lunasin 2 persen, ternyata lumayan kebakaran, habis musnah-musnah. Nah, itu gak bisa diterusin. Pak Denny juga gak bisa iniin ke saya, ya kalau saya baik, saya balikin, kalau enggak, ya sebenarnya DP-nya juga. Karena ini memang, perjajiannya hapus semuanya. Nah, ada lagi contoh di mana, artis misalnya. Artis yang udah kontrak, biasanya kan kontrak per episode gitu ya, yang streaming, misalnya artis Korea lah misalnya, atau artis sinetron disini, yang episode-nya sampai 100 episode. Nah, along the way mereka kontrak gitu ya, ternyata, ya, mohon maaf terjadi kecelakaan, lalu terjadi, secara estetika, anggota tubuh dan lain sebagainya, tidak bisa diteruskan. Nah, itu adalah cross major absolut. Nah, itu gak bisa diterusin. Ganti artisnya, hak dan kewajiban, antara ini gak juga gak bayar artisnya, artisnya juga gak entitled untuk dapat bayaran. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah, cross major yang relatif. Nah, kalau persetelatif itu adalah, yang sebetulnya masih bisa dilaksanakan gitu. Nah, itu kita lihat, kalau di pengadilan, di gugat, di uji gitu. Apakah ini adalah first major yang absolut atau tidak? Nah, selama itu masih bisa diteruskan, itu tidak bisa untuk menghilangkan kewajiban. Gak bisa berhenti di situ. Jadi, virus corona ini, tidak bisa digunakan, tapi case by case ya, tapi secara umum, tidak bisa digajadikan suatu alasan hukum, untuk menghilangkan kewajiban dia. Gitu ya, itu gak bisa. Yang bisa dilakukan adalah restructuring. Dan itu pun juga harus dibuktikan, apakah memang benar, gara-gara virus corona ini, dari PPK, MPSBB dulu ya, itu memang benar-benar terdampak atau tidak. Nah, ini banyak nih, klien-klien saya yang ditambang nih pada ini. Gitu ya, nah itu banyak tuh, kontraktor apa gitu ya, yang itu harusnya nambang, sekian target produksi, sekian, wah itu udah kemana-mana tuh, udah berhenti semua tuh. Nah, ini saling gugat-menggugat nih. Yang bisa dilakukan adalah restructuring sih. Oke, nah sekarang pertanyaan gini, teman-teman disini punya, banyak yang punya toko, toko di mal. Kemudian ketika punya toko di mal, mereka memiliki kewajiban untuk bayar sewa. Nah, ketika memiliki kewajiban bayar sewa, terus habis itu, peraturan pemerintah harus PPKM, di lockdown, tutup semua, gak boleh masuk, dua bulan begitu. Nah, dia gak mau bayar sewa. Itu urusannya gimana? Dia bilang force mayor, pemerintah kayak gitu, saya gak bisa apa-apa. Boleh gak jika bayar sewa? Itu juga terjadi. Itu terjadi. Gini, biasanya akan terjadi negosiasi. Nah, kalaupun dia ternyata, saya gak bisa buka kok, saya gak boleh masuk, saya gak boleh dagang, tutup kok, rata-rata adalah negosiasi. Yang dilakukan adalah, selama certain time dia gak boleh buka ini, ini dianggap dia gak perlu bayar. Tapi ini di-drag ke belakang. Jadi misalnya, kontraknya misalnya per tahun gitu, satu tahun gitu ya. Jadi, for six months misalnya PSBB, dia tetap harus bayar setahun, tapi dikasih bonus ya, enam bulan ini dia gak harus bayar. Nah, ini yang terjadi, praktik ini terjadi seperti itu nih, di mal-mal nih. Kalau malnya gak mau? Nah, itu tergantung. Kalau malnya gak mau, kita akan diuji. Kalau maksudnya gak mau kan artinya, kalau saya udah negosiasi gak bisa, artinya kita berantem. Ring tinjunya pengadilan. Tunggu aja nanti, gimana? Kalau terserah pengadilan seperti apa? Tapi, yes. Di situ gitu malnya, bisa gak? Oh, gak bisa dong, kan ya gak bayar kita. Bisa kan kita di suama layarnya. Eh, di suama malnya. Karena kita gak bayar. Iya, iya. Tapi kan force major. Misalnya, nah, pasti lawyernya su nih, lawyernya si mal nge su nih misalnya, harus bayar segala macamnya. Kita hadepin, kita bilang bahwa, ini adalah tindakan di luar kekuasaan kita. Ini bisa dikategorikan sebagai force major yang relatif. gitu ya. Nah, saya gak bilang bahwa saya gak akan bayar, tapi tolong dong misalnya gitu. Yang 6 bulan ini selama saya gak boleh buka, ini jangan dibebanin ke saya. Gimana caranya saya mau bisa bayar, kalau saya gak boleh dagang. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim untuk memputuskan suatu putusan. Nah, yang practically yang saya udah alami gitu ya, yang saya tahu juga dari pengalaman dari teman-teman, nah, kejadian-kejadian seperti ini, biasanya, jadi bukan pasti seperti itu, akan diputuskan yang win-win solution. Jadi artinya tidak menghilangkan, tapi dikasih bonus waktu untuk dia tetap di situ gitu ya, tapi di-drag waktunya. Biasanya kayak gitu ya, aman ya kayak gitu ya, pada-pada mau ya. Kompromi lah, kalau misalnya sama satu juga biar kehilangan, tainan juga kan repot. Enggak, ya, kadang-kadang kalau misalnya, dan misalnya hakimnya memutuskan, misalnya yaudah untuk jangka waktu selama PSBB, dia gak bayar misalnya gitu. Atau paling gak bayar nilai ininya lah, kan biasanya kan kalau, itu kan ada aku namanya service charge, paling gak gitu, uang semuanya gak perlu bayar misalnya gitu. Karena kan, mal kan juga perlu bayar security lah, cleaning service lah, dan sebagainya. Biasanya win-win sih, seperti itu sih Pak Denny. Interesting. Interesting. Oke, lanjut lagi nih. Seru. Kalau jangan ngomong, saya ngobrol personal dengan Pak Adis juga, seru banget nih teman-teman ya, jadi luar biasa banget, ilmunya juga, pengetamanya juga banyak banget. Amazing. Oke, so sekarang jaman BFL kayak begini, kalau kita mau partneran, saya bahkan punya partner-partner saya gitu, kan kita gak ketemuan nih, semuanya kan tanda tangan udah lewat digital semua tuh. Entah itu lewat kayak iPad, dokumen PDF doang, pakai kayak dokusain gitu-gitu, atau kadang-kadang di print, kemudian dicetak, kemudian dikirimin sana-sini, nah itu gimana tuh? Nah kalau dicetak, dikirimin sana-sini, itu artinya kan memang di tanda tangan nih gitu ya. Nah biasanya untuk membuktiannya, pas tanda tangannya dipoto lah. Jadi kan paling gak, misalnya, ini kita orangnya udah tau nih, Pak Denny disana kita gak usah ketemu lah, udah lah, kita singcah lah, udah gitu ya. Jadi, nah, misalnya saya print out, saya kirim ke rumah Pak Denny gitu. Ketika Pak Denny tanda tangan, ya paling gak dipoto lah gitu. Jadi memang itu membuktikan bahwa memang dia sign, voluntary sign disitu. Itu tetap mengikat, dan secara hukum tetap kuat kok. Nah gitu ya. Nah tapi ada yang seru nih, kalau tanda tangan digital kan biasanya gitu ya. Nah tanda tangan digital itu gimana sih? Nah menurut undang-undang ITE kita, kekuatan hukum, atau akibat hukum yang ditanda tangani oleh, tanda tangan digital itu tetap sama, dengan tanda tangan yang ditanda tangani manual gitu ya. Nah di peraturan pelaksanaannya itu, di apa namanya, PP-nya, itu di peraturan pemerintah mengenai transaksi elektronik gitu ya. Nah itu, ada yang namanya tanda tangan digital yang tersertifikasi, sama yang tidak tersertifikasi. Nah biasanya, ada. Nah yang tersertifikasi itu gimana sih? Nah untuk kita bisa tersertifikasi akan lebih bagus. Nah ini kan ada nih sekarang, yang sekarang ya saya sebut sedikit lah ya, bukan promosi atau apa, dan saya juga gak, ini bisa kayak privy ya. Atau apa itu ya, privy ID gitu ya. Nah dalam kita masuk ke situ untuk tanda tangan digital, itu kan kita harus kasih selfie lah, kasih KTP lah, email kita dan lain sebagainya. Kenapa sih harus begitu? Karena memang dia memverifikasi bahwa orang itulah yang benar-benar, secara hukum, cakep untuk melakukan, tadi saya bilangnya, cakep untuk melakukan tindakan hukum. Jadi memang dia. Nah tanda tangannya adalah lewat media tadi tuh, tanda tangan digital lewat lembaga yang tersertifikasi. semacam perusahaan-perusahaan seperti ini, itu akan lebih valid sih sebetulnya. Ada yang tidak tersertifikasi. So, tetap mengikat. Dan memang undang-undangnya bilangnya seperti itu. Tetap mengikat. Bahkan sekarang di undang-undang itu ya, email pun dulu gitu ya, itu semua harus, perjanjian harus ada buktinya, harus ini, pembuktian tuh lewat email tuh agak sulit gitu, tapi sekarang udah, in practice gitu ya, di pengadilan email itu segala macam, itu sah dianggap sebagai bukti. Jadi transaksi elektronik, bukti WA, persiakapan WA, makanya desuai, pinter-pinter deh. Jadi ini, kumpul-kumpulin bukti lah, kalau sama partner misalnya gitu ya, kumpul-kumpulin lah bukti lah gitu. Bukan lagi gimana gitu, nanti pas begitu kita ribut-ribut, itu pembuktian yang paling-paling, paling penting dilakukan. Masa pacaran selalu indah ya? Iya, masa pacaran selalu indah. Yang berantem nih sekarang, klien saya dulu udah bikin, Pak Denny bikin perusahaan berpuluh-puluh tahun, sampai sekarang ya, sampai perusahaannya gede banget, evaluasi udah gede banget, dan akhirnya berantem juga kok pemegang sahaja. Saya juga asis di situ gitu. Ya artinya ya memang, it happens, makanya saya selalu ngomong sama-sama klien saya, ini pahit di depan, pahit di depan deh. Kita ngomongin semua gitu, daripada nanti di tengah-tengah, ya pas berantem kan begitu. Ya biasanya gitu kan, kita mau merit ya di depan manis, begitu nanti mau pisah, repot. Arta kena gini gitu kan. Jadi repot gitu. Soalnya makanya saya bilang, dana di situ tetap valid dan bisa dilakukan. Dan akan lebih baik kalau dilakukan dari, jadi penengah tadi saya bilang, ada medianya lah, ada lembaganya yang memfasilitasi itu. Jadi artinya memang, udah diverifikasi memang dia, emailnya benar, nomor teleponnya benar, ininya benar, jadi memang enter into agreementnya memang benar. Karena kan ini masa pandemik seperti ini. Ini dia nanya, kalau perjanjian ada personal guarantee, berarti kan apakah harta si personal guarantee akan disita jika ada masalah? Iya kan tadi ya jawabannya ya? Jawabannya iya, tapi depends juga. Jadi ada pasal, kalau perjanjian kita harus mengenai garantor, harus be waived. Jadi gini, ada pasal yang harus be waived, dalam itu jadi mengesampingkan pasal tersebut, saya lupa deh, nanti saya takut salah kalau saya sebut, di kepala saya ada, tapi saya takut salah. Nah, itu harus be waived pasal tersebut. Pasal tersebut adalah isinya begini, saya tidak bisa sue Pak Denny sebagai personal garantor sebelum saya sue dulu atau saya habisin dulu si perusahaan yang enter into agreement dengan saya. Jadi saya perusahaan A dengan perusahaan B, ownernya adalah Pak Denny. Pak Denny ikatkan diri jadi personal garantor. Saya harus habisin dulu harta yang ada di perusahaan B ini, in the event of dia gak bisa balikin investmentnya, gitu ya, baru saya bisa ke Pak Denny. Tapi kalau ketika pasal itu di waived, saya bisa langsung ke Pak Denny. Bahkan dua-duanya saya bisa sikat langsung. Jadi kalau tadi pertanyaannya seperti itu, yes, bisa. Jadi kalau ada personal guarantee, langsung ke harta pribadinya orang yang memiliki personal guarantee. Tapi harus di cek juga, yang ngasih personal guarantee itu saya cek, pakai perjanjian kawin gak? Saya tanya, oh pakai, ya istrinya tanda tangan juga. Wah itu, ya, 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 ya. Nah, ini menarik nih, ketika saya married dulu, saya sudah ada perjanjian pranikah juga sih. Dan bukan untuk urusan kayak, pisah dan sebagainya, tapi lebih kayak, kalau mau tanda tangan-tanda tangan, jadi sendirian gitu kan. Kalau mau beli properti, aset kayak begitu, jadi sendirian. Istri gak usah ikut, gak ada masalah gitu kan. Nah, dalam konteks, kalau misalnya, suaminya kena isu kayak yang begini tadi, berarti, sebenarnya enak juga ada, ada pemisahan seperti itu, karena anak-anak juga jadi safe, karena duit istrinya kan gak bisa diutak-atik. Tapi kalau kena suami istri, anaknya kan yang sakit semua anaknya nih. Bapaknya salah, anaknya gak makan. Betul, betul, betul. Betul, betul. Nah, tapi kalau dulu, sebelum, ketika saya menikah kayak hampir 10 tahun yang lalu kan, perjanjian itu bisa dibuat, harus dibuat sebelum menikah. Katanya kalau hari ini, itu setelah menikah juga bisa dibuat kayak begitu ya? Bisa. Jadi, paskanikah. Bisa sekarang. Sekarang boleh diperbolehkan untuk buat, dulu kan, bikin perjanjian peranikah dulu, ketika kita mau daftarin di catatan sipil, kita test ya perjanjiannya. Nah, sekarang ini boleh. Untuk membuat, perjanjian paskanikah. Tapi, pemberlakuannya hanya untuk harta yang saat ini ditandatangani, perjanjian paskanikahnya, itu untuk harta yang ada di kemudian hari. Jadi, tidak berlaku surut ke belakang. Yes. Jadi, misalnya saya mau bikin sekarang, supaya yang dulu kepisah. Nggak bisa. Itu untuk yang kedepan. Yes. Oke. Oke. Ngarit. Oke. So, last thing adalah, gini, teman-teman di sini semua seru banget nonton hari ini. Kemudian, pertanyaannya adalah, kalau saya, nggak punya teman notaris, gitu, nggak punya teman yang ngerti hukum kayak Pak Adis, gini. Kebanyakan orang seperti itu. Enaknya gimana, gitu. Salah satunya follow Pak Adis ya, teman-teman ya di sini ya. Follow dulu. Follow dulu, tapi habis itu apa nih? Ada syarat nggak buat teman-teman? Ya, artinya pelajari lah ya. Sekarang juga ada kok, gampang kok dilihat di Google juga ya, kira-kira mau bikin partnership itu apa aja yang harus dilakukan. Tapi ya, sometimes nggak mendetail, karena kadang kalau, kalau praktisi hukum ya, kayak lawyer gitu. Karena kan saya udah tahu nih hal-hal apa aja yang sebenarnya akan menjadi masalah di kemudian hari, gitu. So, saya akan bikin mitigasinya dari sekarang, gitu. Akan lebih advance. Tapi kalau untuk teman-teman yang in general di Google juga ada kok. Itu sebetulnya. Cuman akan lebih advance di situ. Nah, contoh nih juga agreement yang ditandatangani, atau di luar negeri, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya partner kita ternyata, Padini lagi ada di luar negeri, gitu. Tandatangan, gitu. Sebetulnya, ketika Padini ada di luar negeri menandatangani suatu perjanjian yang akan digunakan di Indonesia, itu akan valid lebih, bukan. Sebenarnya secara hukum, valid kalau dilakukan di KBRI sana. Lewat notaris di sana. Karena memang, misalnya Pak, Pak Deni ini sekarang udah domisilnya dari luar negeri, meskipun, WNA. Gitu ya. Kan banyak yang seperti itu, gitu ya. Jadi, permanen residensi di luar negeri, gitu ya. Mereka bikin perjanjian sama kita di sini. Itu harus ditandatangani, harus ditandatangan, dilegalize sama KBRI di sana, dan juga akan lebih bagus pakai notari pabrik di sana. Nah, ini hal-hal kayak gini, ini akan menjadi masalah di kemudian hari, loh, kalau nggak dilakukan. Sama dengan pemberian surat kuasa, misalnya. Surat kuasa untuk menjual, gitu ya. Pak Deni di luar negeri, gitu. Saya mau jual aset-aset saya yang ada di Indonesia. Oke, saya bikin surat kuasa ada di sana, oh, ada di bawah tangan. Surat kuasa kan bawah tangan boleh. Tapi ternyata saya, Pak Deni ini sebenarnya domisilnya di luar negeri, meskipun WNA. Nggak valid, Pak, surat kuasanya. Surat kuasanya itu bisa dibatali. Tindakan hukum orang penerima kuasanya itu, itu nggak sah. Harus dilakukan surat kuasa itu untuk menjual asetnya Pak Deni yang di Indonesia. Taruh saya manajernya Pak Deni, gitu ya. Pak Deni harus datang ke KBRI untuk dilegalize dulu surat kuasa tersebut, gitu. Dan di KBRI yang ada di negara tersebut, yang Pak Deni ini sedang berdomisil. Nah, hal seperti ini nih yang... Mungkin teman-teman audiens di sini juga harus sampai sebegitunya, ya, yes. Banyak ya, ininya banyak ya. Ini ada yang nanya lagi nih, kayak berapa sih sebenarnya jasa konsultasi untuk membuat perjanjian bisnis kerjasama? Saya nggak... Kalau mengenai biaya itu variatif ya. Artinya tergantung bisnisnya mau seperti apa. Jadi untuk standard harga, apalagi law firm gitu, itu nggak ada standard harganya sih. Depends juga. Dari tailor-made-nya tingkat kesulitannya, mau sampai mana jasanya, itu standard nggak ada, gitu ya. Tapi bisa juga sih, sometimes ke notaris yang memang perjanjiannya nggak begitu kompleks, gitu ya. Biasanya notaris bisa memfasilitasi itu sih. Nah, kalau untuk jasa notaris, mungkin bisa dihubungi ke notaris, gitu ya. Untuk tahu berapa harganya. Nah, notarisnya sama semua atau notaris... Semua notaris bisa ya? Atau ada spesifikasi tersentuh itu? Semua notaris bisa. Wilayah kerja notaris itu, seluruh Indonesia, gitu ya. Meskipun saya bukan notaris, saya tahu karena istri saya notaris. Jadi, wilayah kerja seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi, untuk PPAT, ya misalnya kan notaris dan PPAT. Kalau PPAT hanya mencapai di wilayah kerjanya dia aja. Tapi kalau notaris, bikin misalnya akta pendirian PT, gitu, tapi misalnya PT-nya ada di Jakarta Barat, gitu ya. Lalu, notaris-nya notaris perawang, gitu, nggak apa-apa. Lalu, di perjanjian, itu nggak ada masalah. Wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Ini, oke, ini ada pertanyaan mungkin agak sedikit berbeda. Mau tanya kalau partner investor menentukan kebijakan operasional nggak? Atau tergantung agreement ya, kalau kayak gitu ya? Tergantung agreement ya, tergantung agreement. Nah, biasanya gitu. Misalnya promotion saya, ini segala macam. Nah, itu tadi, dalam investment, gitu ya, investor, gitu, itu berarti kan dia kasih uang, gitu ya. Nah, itu harus dilihat tuh. Itu dalam perjanjian biasa, itu yang harus dilihat. Atau itu pertama adalah commercial terms, technical terms, sama legal terms. Nah, ini harus tahu semua. Commercial terms itu contohnya berapa sih nilai investasi? ROI-nya berapa sih? Bunganya berapa sih? Gitu lah. Technical terms ya tadi. Saya mau promosi saya. Ini saya, operasional saya itu technical terms. Nah, legal terms harus dilihat nih, hak dan kewajibannya, force major-nya tadi gimana, diatur semua. Terus pemilihan domisi hukum, penyelesaian sengketa juga. Nah, itu teman-teman juga harus tahu tuh. Kalau dalam suatu perjanjian, ini yang paling sering gak ada. Penyelesaian sengketa, ini dalam hal ada terjadi sengketa, maka diselesaian secara musyawarah. Jadi, jadi-jadi susah nih. Nah, biasanya tuh kalau yang agreement yang bagus, yang komplit diatur. Apakah mau di pengadilan negeri mana, atau di Bani. Nah, di Bani ini keren nih. Di Bani itu di-arbitrase, gitu. Artinya lebih oke lah, lebih independen, gitu. Nah, itu harus diatur dalam perjanjian. Semua harus diatur dalam perjanjian. Ada yang gak ada, gitu. Nah, itu akan menjadi kerancuan hukum, kemudian hari. Wah. Cukup dalam, ya. Cukup komplek, ya. Untuk bisnis partnership, seperti itu, ya. Cuma teman-teman, disini jangan langsung takut, terus gak jadi partneran, gitu, semua, ya. Disini kita ingin mengaduk edukasi, yang sharing, gitu, kan. Bahwa itu semua tuh penting, gitu, kan. Ya, ada hal-hal yang... Kalau memprotes satu-satu dengan yang lain, kok bukan berarti partnership? Itu sama equal. Jadi, kedudukan hukum equal, semuanya. Jadi, biar sama-sama enak, gitu. Kemudian hari, supaya... Supaya jelas, gitu. Nah, tadi kalau misalkan, tadi investornya bilang, saya mau in control, gitu. Sementara kitanya, yang sebagai pemilik bisnis, kita gak mau, dong. Investornya ikut-ikut kontrol, begitu, kan. Takutnya dikontrol, dan sebagainya. Jadi, berbeda dengan ini. Kita bisa nolak, kan, sebenarnya? Oh, bisa, dong. Itu kan, memang... Itu kan tadi, commercial termsnya. Mau gimana? Boleh gak ada yang in control? Nah, biasanya gini. Investor... Biasanya, nih. Investor saya invest, saya akan taruh, misalnya, director, sebuan director dari saya. Jadi, tolong angkat director yang representatifnya saya. Jadi, saya tahu yang di dalam itu, ngapain aja. Sama, director yang saya taruh di situ, biasanya dia punya otorisasi untuk transaksi bank, gitu ya. Jadi, harus ada tanda tangan si director yang jadi saya appoint untuk ada di perusahaan itu. Itu cukup oke, kok. Karena memang kita, director itu kan bisa ngelihat laporan-laporan keuangan bisa di-referen ke saya, dan lain sebagainya. Itu yang selalu saya saranin ke klien saya. Kalau nggak mau masuk jadi pemegang saham dulu sekarang, karena kan tadi saya bilang, kalau masuk jadi pemegang saham, begitu tiba, oh keren nih perusahaannya, bagus nih profil, tapi ternyata pas begitu dimasukup, ternyata legal sue-nya banyak banget, gitu. Potensial ke depannya tuh damage-nya gede banget, percuma. Jadi, better adalah kasih dulu, nanti akan jadi convertible loan, tadi saya bilang. Nah, taruh dulu director di situ. Otorisasi transaksinya, ibatin dia, gitu. Secara safety net-nya dapat, nih. Jadi, duit yang saya taruh, saya tahu dong mau taruh di mana, kan, gitu. Iya, 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 iya. Wah, oke. Nah, berarti kalau tadi yang partnership dan sebagainya itu memang harus clear juga, ya. Jadi, jangan sampai bilang kayak, dia cuma taruh duit saja, saya yang kerja, kok dia ikutan dapat profitnya 50-50, gitu. Lah kan tergantung perjanjian di depan, kan, kalau itu kan. Kalau tergantung perjanjian di depan, ya. Oh, iya. Iya. Itulah yang berlaku. Eh, itu, itulah. Paktasun, ya, gini. Asas perjanjian itu adalah Paktasun Servanda 1338 Kawaperdata. Perjanjian yang dibuat secara sah bagi para pihak itu berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Exactly, bujiannya seperti itu. Jadi, secara sah dibuat, itulah undang-undang yang ngikat bagi para pihak yang ada di situ. Mau kemudian hari, awalnya gue setuju 50 persen, enak aja sekarang jadi begini. Nggak bisa. Lo nggak kasih 50 persen, kena su. Gitu ya? Bisa kena su, ya? Iya lah. Kan default, baran prestasi. Lo nggak bayar 50 persen ya default. Soalnya banyak tinggi tuh, gitu kan. Kayak pertama, dapet duit segini, ya udahlah 50-50 oke gitu. Begitu profitnya gede gitu kan. Itu nggak apa-apa, dapet 50 ya. Lihat gitu kan? Iya. Gue mati-matinya gitu. Grimanya masuk panjang. Grimanya masuk panjang, masih 10 tahun. Yaudah, you have to obey what you have sign. Nah, oke. So, ini quite interesting. Berarti ketika bikin perjanjiannya begitu, itu apakah dibuat perjanjian begitu aja? Ataukah harus ada timelinenya tadi, kayak 10 tahun, bisa harus direview ulang? Oh, boleh juga. Kalau nggak ada timelinenya, gimana? Kalau nggak ada timelinenya, tadi begitu. Apes gitu, harus ada lifetime. Makanya, saya kalau bikin perjanjian, biasanya begitu. Apalagi perjanjian kerjasama. Biasanya kerjaan kerjasama itu terjadi di perusahaan tambang. Yang pemilik IUP, kerjasama sama si kontraktor untuk nambang, biasanya gitu ya. Saya perjanjiannya, saya bikin misalnya 1 tahun, tapi 6 bulan terus 6 bulan. 6 bulan direview. Sama misalnya gini, si penambang nanti dapetnya berapa persen? Misalnya taruh lah, 50 persen, 50 persen gitu ya. Tapi nanti setelah jangka waktu 6 bulan, bisa diperpanjang dengan komposisi yang menurun. Gitu ya. Jadi ini jadi 30 persen, jadi 70 persen. Interesting. Jadi di partnership atau di investor juga bisa begitu. Diatur dari awal. Gitu loh. I see. Jadi gak kayak tadi ya, udah gede gitu kok saya yang mati-matian gitu. Nampak-nampak. Itu diam aja 50 persen gitu. Oke, interesting. Jadi bisa direview gitu ya. Jadi mendek. Nah, tapi kalau misalkan dibuat kayak 6 bulan-6 bulan begitu, yang invest juga takut gak sih? Nah, what happen? Kalau dalam waktu 6 bulan, duitnya diapain nih? Duit investasinya gimana nih? Kalau direview dan ternyata kita gak lanjut gitu. Dibalikin kan harusnya duitnya kan? Oh, akal ya. Kalau investasinya dalam bentuk pinjaman, kan dia harus dibalikin. Kalau dibalikin, kena su. Iya, jadi kalau misalkan, oh, saya gak berbicara kayak gini. Ya, kan bukan jadi pemegang saham. Kalau jadi pemegang saham, ya lo kepahit, manis, lo telan aja kan? Gitu kan kita dikau yang sama. Kalau investor, gak bisa. Investor, begitu 6 bulan saya gak, opsi saya adalah saya mau perpanjang, tapi ternyata gak sesuai dengan forecast yang kamu buat bisnis plannya ke saya, 6 bulan saya gak perpanjang, itu harus diatur dalam perjanjian, dia harus dibalikin. Beserta bunga misalnya bisa juga. Berarti, oh iya, berarti tadi ada ini ya, mungkin teman-teman juga ada miss mungkin ya, tadi, jadi gini, ketika satu orang jadi investor, partnership, itu gak harus jadi pemegang saham kan? Sementara biasanya teman-teman ketika dikasih duit, itu tiba-tiba, yaudah, ikut memiliki gitu kan? Tiba-tiba di kepala mereka itu udah pemegang saham, padahal ada option untuk jadi yang tadi, convertible loan, atau cuma sekedar loan doang, sebenarnya kan? Betul, betul. Wah, interesting ini. Teman-teman mesti perhatikan nih, kalau mau partnership itu, kalau dikasih duit, nyari investor gitu, cari pemodal, entah itu ke uncle-nya, ke family, semua sama ya, kayak gitu ya, harusnya ya? Ini yang nyanyi, kalau startup nih, lebih baik kalau saya sih, mau masuk gitu ya, mendingan kalau saya, kalau saya udah tahu nih, bisa saya bagus, mendingan saya cari investor, dia gak jadi pemegang saham deh. Ketika nanti dia jadi pemegang saham di sana, di kita, apas itu nanti, dia ternyata minta nerebitin saham baru, dan kita gak bisa, orang masih investor, pasti punya duit lebih banyak gitu. Pak Denny misalnya duitnya lebih banyak, dari orang yang target company, si startup, dan begitu dia masuk, jadi pemegang saham, dan dia minta, right issue, right issue, right issue, kita gak bisa, ngikutin, untuk kita belinya di segala macam, dibeli semua sama dia, kita jadi kedai lu. Penting sekali ya ini, untuk pelajar kayak begini nih. iya dong, jadi menjadi pemegang saham, dia masuk, dia right issue, dia ambil semua, kedai lu kita. Padahal kita semua idenya, diambil alih lah, and then kita jadi minority. Itu selalu terjadi, banyak terjadi. Selalu terjadi. Oke, oke, teman-teman, ini di screenshot, sharing semuanya, kemudian di tag, Adis, dan saya Denny, kemudian Anda share, apa saja insight, yang Anda dapatkan, pada malam hari ini. Kayaknya, pasti banyak sih, pasti banyak, kecuali Anda, kalau Anda gak ada yang, kalau Anda gak dapet insight, pasti, pastinya ada ketiduran kayaknya, disini. Saya ngepul banget, saya kayak, enlighten banget. Nah, ini gak kerasa, waktunya juga sudah sejam, kalau ngomong Pak Aditi, gak kerasa sih, emang sih kayak, 14 tahun gitu. Ya, kita ngobrol, waktu setengah aja, gak kerasa. Makanya gitu kan, ada pesan-pesan, buat teman-teman di situ tadi, sebelum kita akhiri, ini luar biasa banget, dan waktunya memang mepet sekali. Oh ya, oke, jangan takut untuk berpartner lah, intinya gitu. Semua diomongin, semua dari awal di depan, ngomong pahitnya di depan. Saya selalu bilang, pahitnya ngomong di depan, aturlah itu, jadi akte nikahnya kita tuh, perjanjian pemegang saham itu. Atau perjanjian investasi, apapun betulnya, kayak akte nikahnya. Jadi, ngomongin pahit di depan. Jangan gak enak, gak enak, gak enak, begitu gak enak, sesuai semua. Apalagi kalau perusahaannya grow, jadi besar. Wah, sungkanlah apalah gitu, gak ada begitu-begitu ya, Indonesia kebanyakan sungkanlah gitu. Begitu, pahit ngomong di depan nih. Apalagi gini, apalagi kena investor, duitnya lebih banyak, kita yang dikasih duit nih, jadi sungkan nih, mau nanya-nanya jadi sungkan nih. Kalau udah dikasih duit, masalah nanya-nanya juga. Saya minta saham segitu ya, gini, begitu udah bagus, minta isu lagi, sahamnya, gobeli-gobbeli, dia gak mamut, jadi tinggal 2%. Terima kasih sekali lagi, Pak Adis sudah menghadir di acara ini, teman-teman. Thank you, it's honor, ini bener-bener luar biasa nih, hostnya nih, pertanyaannya luar biasa nih. Yes, teman-teman juga, thank you banget. Pemuli anda di sini semua, dapat hal yang luar biasa pada malam hari ini. Alright, so I think itu aja, thank you so much sekali lagi buat Pak Adis, thank you so much buat teman-teman, thank you semuanya, bye-bye. Thank you, thank you, bye-bye.